Kalau kita lihat, seberapa besar juga sih dampaknya terhadap perekonomian, mungkin berapa banyak juga nih. Jumlah kendaraan yang juga akhirnya bisa diserap oleh konsumen di Indonesia, Pak Kuku. Baik, jadi yang menarik adalah semenjak diberlakukannya kebijakan BPN di MDTP, itu semenjak di bulan Maret sudah langsung meningkat. Jadi bulan Maret itu produksi maupun penjualan itu mendekati bahkan sama dengan kondisi sebelum pandemi. Jadi penjualannya di kisaran Rp80.000, Rp79.000 sekian ya. Produksinya Rp100.000 unit per bulan. Nah itu luar biasa, karena pada waktu normal seperti itu. Nah, dengan nadanya relaksasi ini, maka kembali ke normal sebelum pandemi kan. Dan perlu juga dicatat, kita ini sudah suasembada kendaraan per motor. Artinya, kebutuhan kendaraan per motor dalam negeri, domestik kita, itu sudah mampu dipenuhi oleh industri yang ada di dalam negeri. Dan juga perlu jadi catatan, kita juga ekspor. Ekspor mobil Indonesia ini cukup baik, karena kemudian ekspor mobil utuh atau CPU, itu menjadi salah satu top 10 eksporter nasional non-migas. Nah itu kontribusinya sekitar 4,5 persen terhadap total ekspor nasional. Sementara kalau tadi ditanyakan kontribusinya seperti apa sih? Industri otomotif ini terhadap PDB, kontribusinya di tahun lalu sekitar 4,24 persen terhadap PDB. Jadi cukup signifikan. Terima kasih telah menonton!